Yo! 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 It's me, Pikapon! Jadi hari ini mantep banget ya Gua kelupaan banget tadinya gua mau buka dari kemarin-kemarin Cuman kayaknya pas gua taruh di pajang gitu gua sampe lupa ya Gua mau unboxing ini ya Jadi hari ini spesial banget karena kita bakal unboxing Pikachu & Zekrom yang GX Premium Collection ya Dari kemarin tuh sebenernya gua mau buka ini ya Tapi entah kenapa gua lupa ya Malah buka ETB yang Vivid Voltage jadinya ya Yaudah lah ya Jadi kita hari ini bakal buka Disini kalian udah liat ya banyak banget item yang menarik banget ya Contohnya ini ada Jumbo Kart, Pikachu, dan Zekrom ya Dan kita juga dapet versi yang biasanya Dan ini, aduh ini kartu keren banget sih Soalnya ini spesial ya Karena cuma bisa dapet yang di set ini aja gitu Jadi kalau kalian beli Premium Collection-nya Kalian cuma bisa dapet disini Kecuali kalian beli yang versi Jepang ya Setau gua ada juga versi Jepang-nya Tapi ada di set yang mana gua lupa sih Tech Bolt atau apa ya kalau nggak salah ya Jadi ini spesial banget Makanya gua langsung aja ya Pengen buka barang ini Ini gede banget ya Kotaknya ya Jadi ini kita dapet apa aja sih Sesuai tadi kita liat ya Cuman emang isinya cuma segitu aja ya Dapet 1 Jumbo Kart 1 Gold Coil Kart Terus dapet 10 Booster Pack Dan juga Code Kart Buat kalian bisa redeem yang main TCGO ya Dan ini kalian bisa liat ya Ini Pikachu-nya lucu banget nggak sih? Aduh, Zekromek keren Pikachu-nya lucu ya Ini perfect combination banget ya Sebenernya juga ada ya versi yang Sarizat sama Reshiram ya Kalian tau lah ya Gua lebih milih Pikachu dan Zekrom Mungkin kapan-kapan aja ya Kalau udah kesempatan kita buka yang Sarizat dan Reshiram Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja ya Kita buka ke box-nya dari pinggir sini ya Mungkin gua bukanya Oke, akhirnya kebuka juga ya Sebenernya sayang banget sih ya Kalau dibuka kondisi box-nya jadi langsung Nggak bisa di-seal lagi ya Karena dia ujungnya kayak gini Jadi sekalinya dibuka yaudah Jadi agak rusak gitu ya Tapi yaudahlah ya Gua udah nggak sabar banget soal lihat kartu Pikachu promonya Wah, gila Jadi ini emang box-nya isinya cuma booster pack dan kartu promonya Jadi untuk si kotaknya kita taruh di sampingin dulu Lalu ini main disk kita ya Buat hari ini Kita bakal buka langsung aja Gua buka plastiknya Kayaknya ada satu booster pack yang melayang Atau emang kayak gitu ya taruhnya Coba ya Kita buka dulu Oke Yang paling penting kita ambil aja kartu promonya dulu ya Oh, ternyata ini dilapisin plastik lagi guys Jadi kayak box-box biasanya ya Kayak Arceus yang waktu itu Jadi aman banget Dan gua harus hati-hati banget Ngambilnya ya Oke Jadi penampakannya kayak gini ya Aslinya keren banget ya Bener-bener satu kartu Bener-bener emas semua Dan ini keren banget sih Cuma ada dua warna Emas dan biru ya Jadi shading si Zekromnya pake warna biru Dan Pikachu-nya lebih pake Agak gelap-gelap gitu ya Tapi ini gua agak sedih ya guys Kalian perhatiin nggak sih Ini kartunya kayak misscut gitu loh Jadi sisi kirinya itu lebih Lebih tebel ya Daripada sisi kanannya Tapi yaudahlah ya Mau gimana lagi Ini jadi kenang-kenangan gua ya Nah Nah Kalian lihat ya Dari belakangnya pun ketahuan banget ya Ini bener-bener misscut Aduh Sayang banget sih Buat kartu promo ya Ini belinya gua online Dan dikirim Jadi gua nggak bisa Milih secara langsung Dan pilih kondisinya yang paling mantep ya Tapi Yaudahlah ya Ini bener-bener jadi kartu kenang-kenangan gua Karena ini pertama kalinya Dapet kartu misscut separah ini ya Kalian bisa lihat ya Bener-bener Sisi kanannya tebel banget Sisi kirinya tipis banget gitu Dan kalau kalian perhatiin Di sisi kiri atasnya ini Ada titik hitam Itu mungkin indikator yang seharusnya Itu Cuttingnya ya Dari mesinnya mungkin ya Tapi yaudahlah ya Walaupun misscut ini kartu tetep keren banget Dan langsung aja gua sleeve dan top loader ya Oke Jadi ini bakal jadi kenang-kenangan banget ya Kartu Pikachu Gokil promo Tapi misscut banget Dan langsung aja gua top loader Setelah gua sleeve Oke Jadi udah terproteksi dengan aman banget ya Jadi gak bakal bengkok sih ya Jadi dari kemarin tuh gua lihat ya Di komen banyak banget yang nanyain Bang ini kartunya buat dilindungin namanya apa Nah jadi sebenernya gua ada dua ya Yang pertama pasti ketika gua dapet kartu yang gua mau Dan gua seneng banget Dan langka lah ya Ini kan promo ya Itu biasa gua sleeve namanya Gua pakein sleeve Jadi kayak lapisan yang pertama kali nih Yang kayak bening-bening gini itu namanya sleeve Biasa gua beli yang ini sih ya Sultan supply Gua pake yang ini Lalu buat yang kerasnya Bahannya agak keras itu Namanya top loader Nah ini top loader Ini sleeve ya Jadi yang kanan sleeve Yang kiri top loader Jadi top loader itu fungsinya Biar lebih nge-protect aja kartu kalian Supaya gak bengkok atau warping ya Jadi dengan adanya top loader ini ya Lebih aman sih Dan ini mereknya juga Sultan supply yang gua beli ya Nah tapi sleeve itu banyak macemnya ya Kalian harus perhatiin juga Pastiin ketika kalian beli Ukurannya itu masuk ke kartu Pokemon ya Cukup aja segitu buat sekedar Perslifan duniawi Sekarang kita langsung aja ambil si jumbo kartnya Buset ya Ini gede banget jumbo kartnya Dan gua sadar ya Ini jumbo kartnya ini Gak miss cut ya Kalian liat ya Ini jadi harusnya kayak gini Bentuknya yang bener ya Yang gua itu Yang tadi yang kartu normal itu Sisi kirinya itu jauh lebih tebel ya Jadi diatasnya pun beda Kalo kalian perhatiin ya Agak lebih inilah keliatan yang sisi kirinya ya Tapi overall jumbo kartnya juga lucu banget Buat pajangan ya Ini karena bener-bener bahannya juga bagus banget Kayak kartu aslinya ya Tapi jumbo gitu Jadi ini bakal gua pajang aja Kayaknya jadi dekorasi Karena gua gak tau lagi nih Mau diapain ya kartu jumbo nya ya Oke jadi sisanya kita punya 10 booster pack disini ya Oh bentar gua liat ada code card online ya Gua kelupaan sebelum kita buka booster Jadi ini buat kalian redeem Untuk yang dapet redeem code ini Silahkan kalian redeem yang main TCG online ya Oke jadi itu untuk code cardnya Dan sekarang kita bener-bener masuk ke 10 booster pack ini ya Dan disini menarik banget Karena ada set yang gak pernah gua buka sebelumnya ya Jadi ini Evolving Skies Kalian bisa liat ada Evolution disini Jadi sebenernya set yang Indo Yang EV Heroes Apa sih? Para pahlawan ya EV pahlawan itu Juga masuk ke dalam Evolving Skies ini Dan banyak banget kartu mahal Dan kartu bagus yang ada di set ini ya Set ini jadi sempet jadi inceran banget sih Dan sekarang harganya udah naik banget Jadi gua bersyukur banget ya Kita punya kesempatan buat buka Walaupun cuma 3 booster Jadi langsung aja ya Langsung aja Ngapain gua taruh lagi ya Kita keluarin dulu aja semua booster packnya Oke jadi sekarang disini kita punya Cuma 3 set ya Evolving Skies Chilling Rain Dan juga Battle Styles Entah kenapa Chilling Rainnya dapet banyak ya Dapet 4 Jadi gua bingung sih mau mulai dari mana ya sebenernya ya Karena Evolving Skies yang paling berharga menurut gua Jadi kita buka otomatis yang paling terakhir ya Mungkin pertama kita buka Battle Styles dulu Oh sorry Chilling Rainnya malah dapet 5 ya Semua artworknya kita dapet sih Mantep ya Jadi kita buka Battle Styles dulu ya Battle Styles dulu Terus ke Chilling Rain baru yang terakhir Evolving Skies ya Kayaknya sabi ya Kayak gitu ya Oke jadi Evolving Skiesnya gua taruh sini dulu Terus ini Wih Chilling Rainnya Dapet semuanya jadi keren juga ya Chilling Rainnya kita taruh sini Dan kita langsung mulai ke Battle Styles dulu Gua bingung nih dari Tiranitar atau Empoleon ya Karena gua lebih sering pake Tiranitar di dalam gamenya ya Gua suka banget Mega Tiranitar Jadi kita buka yang Tiranitar dulu aja ya Langsung aja kita buka ke booster pack pertama kita Mantep banget ya Oh iya abis ini ya Nextnya kita bakal buka Phantom kegelapan Jadi Dark Phantasma di Indonesia itu namanya Phantom kegelapan Dan gua udah gak sabar banget ya buat itu keluar Karena kita hunting Pikachu Bobo ya Yang Pikachu CAR Oke Jadi Tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita ke booster pack pertama Battle Styles ya Empat kartu ke depan untuk karteknya seperti biasa Dan kita lihat Oke Psychic Energy Energy Recycler Earn of Vitality Gurdur Galarian Slowpoke Fomantys Remorade Cubone Pawn Yard Oke reverse holodrampa ya Dan kartu terakhirnya adalah Oh Drampa lagi ya Kita dapet naga yang habis Habis latihan di dojo belakangnya ya Kayaknya ya si drampa ini Ya udahlah ya Oke Jadi ini booster pack Battle Styles terakhir kita Dan Sepertinya setiap kali gua buka kartu Inggris Jarang banget dapet hoki ya Tapi tetep gua buka Gapapa lah ya Namanya juga mencoba Karena suatu saat pasti ada momen dateng ya Dimana gua hoki ya Gua yakin banget Tinggal ditunggu aja momennya Aduh ini susah banget ya Oke Berantakan pula yaudahlah ya Oke Ini untuk code cardnya Dan kita pake 4 kartu ke depan Dimulai dari psychic energy lagi Jadi sama seperti booster pack pertama ya Carcall Morpeko yang jahat Freelish Hondur Scatterbug Hornage Gligar Oke reverse holodrampa Level bold dan kartu terakhirnya Scentiskorce yang non holod ya Oke karena battle saatnya udah abis Kita langsung aja mulai ke chilling rain ya Dan aduh Gua berharap banget ya dari semua booster pack ini Minimal dapet satu lah ya Yang super hit gitu Terakhir kita buka vivid voltage ETB Juga zonk banget sih Lama-lama gua trauma juga ya Buka booster pack english yang random kayak gini Kalo dari booster box kan aman ya Pasti ada garantitnya dapet super hit Kalo yang produk-produk kayak gini Ini bener-bener pure gacha ya Oke lightning energy Energy favorit gua ya Kakuna Keran's Conviction Echoing Horn Deerling Galarian Slowpoke yang lagi nyantuy Coffee Galarian Yamask Snorunt Oke reverse holo avery Dan kartu terakhirnya Oh Baru dibilang ya Kita dapet Galarian Slowking yang ini ya SR Full Art ya Kayaknya ini ya Ini karena kartu inggris Cuman ada logo bintang gini Tapi ini kayaknya SR Full Art sih ya Soalnya dari bouldernya udah keliatan banget Ini SR Aduh seneng juga ya Ini gua belum pernah punya kartu Galarian Slowking ini Tadinya gua berharap dapet Alternate Art ya Terlalu ngarap Tapi gua bersyukur banget lah At least gak zong-zong banget ya Kayak Vivid Moltres ITB Kita masih dapet satu super hit ya Gokil banget Galarian Slowking Oke Kita masuk ke Booster Pack Chilling Rain yang kedua ya Ini gua inget banget ya Di set ini ada Galarian Moltres yang Alternate Art itu Aduh cakep banget tuh kartu ya Parah Pengen juga sih rasanya dapet itu ya Dan di Chilling Rain ini juga ada Zeraora Full Art Itu ya Alternate Art sorry Juga keren-keren Sebenernya banyak kartu keren ya Di Chilling Rain ini Tapi Entah kenapa katanya Pooreth-nya itu zong banget ya Untungnya kita dapet satu SRL ya Lumayan daripada gak dapet apa-apa Rapid Strike Kirlia Fog Crystal Blitzel Aron Deerling Delibird Larvesta Oke Reverse Volatun Derus Dan kartu terakhirnya Oh Yo Oh Gue sempet kaget guys Ini kartu VMAX biasa ya Sandaconda VMAX Tadinya gua sempet kira ini SR lagi ya Gila gua belum pernah juga dapet kartu ini ya Gigantamax Sandaconda Ini gokil banget sih ya Oke Kita lanjut terus ya Untuk Chilling Rain-nya Gila gua kira dapet dua super hit berturut-turut ya Mimpi apa gua semalam kayak gitu Ini untuk Code Card-nya Dan empat kartu ke depan Lalu dimulai dari Leaf Energy Twecky Echoing Horn Seabolt Porygon Heracross Sobel Inkey Squavet Oke Reverse Hollow Furfro Dan kartu terakhirnya Oh Cresselia Regular Hollow Ini Regular Hollow pertama kita ya Di video kali ini Oke Ini galarian bird yang terakhir ya Arti kuno Kita lanjut terus Oke Ini gampang banget ya buka nyepeknya ya Oke Ini untuk Code Card-nya Empat kartu ke depan Dan Dimulai dari Oke Fire Energy Swirlix Grookey Marip Rockraft Lapras Oh Reverse Hollow Peony Dan kartu terakhirnya Oh Sayang sekali ya Sarina yang non-hollow Oke Ini Chilling Rain terakhir Ayo Calyrex Tadi Calyrex pertamanya Hoki banget ya Dapat SR ya Apakah kita bisa dapat Satu SR lagi Mari kita lihat bareng-bareng ya Oke Fighting Energy Alt Cemetery Impact Energy Porygon 2 Blizzle lagi Ghastly Gokil juga ya Ghastly ya Koffing Deliberd Galarian Farfetch'd Lagi ngasah ininya ya Apa Daun bawangnya ya Oke Reverse Hollow Gollet Dan kartu terakhirnya Oh Pasimian Dan Sobel ya Ada Sobel ya Yang non-hollow Untuk Killing Rain terakhir Oke Jadi tersisa Evolving Skies Yang sebelumnya Gue gak pernah buka Dan gue bingung ya Mau mulai dari yang mana Karena ketiga-tiganya Mantep nih ya Gini deh Kita buka dari Sylveon Rayquaza baru Umbreon Karena Di set ini ada kartu Umbreon Yang diincir semua orang ya Oke Jadi kita mulai dulu Dari Sylveon Aduh Buset Ini gampang banget Kebukanya ya Oke Untung gak berantakan ya Oke Ini untuk Code Card-nya Dan Empat kartu Kedepan ya Harusnya sama ya Kita lihat Oke Steel Energy Fluet Rubber Glove Tentacruel Hoppip Wobufet Rogenrola Rooflet Doable Oke Reverse holonya Kita dapat Lotat Lucu banget ya Dan kartu terakhirnya Oh Apa ini guys Yo Kita dapet Gold Card Frostlass ya Gokil banget Walaupun ini Centeringnya sama Kayak Pikachu kita ya Tadi ya Sisi kirinya ini Lebih tebal dari sisi kanannya Ini keliatan banget sih ya Tapi gak apa-apa ya Gak apa-apa banget Karena Seneng banget ya Baru first pack Evo Jadi ini bener-bener Momen bersejarah ya Kartu booster pertama Evolving Cast yang gue buka Dapet Gold Card Ini mantep banget sih Dapet Frostlass lagi Pokemon ya Kemarin Dari kemarin Udah lama banget Gak dapet Superhit Pokemon ya Jadi gue seneng banget Karena ini Momen bersejarah Langsung aja Gue sleeve juga Kartu ini ya Oke Yoi Yoi banget gak sih Pitch Strike Scroll of the Flying Dragon Buset Panjang banget namanya Lombre Roggenrola Flabebe Drowzy Rufflet Psyduck Oke reverse hollow gigalith Dan kartu terakhirnya Apakah dapet seru lagi Oh Apa ini Oh Kartu V biasa ternyata ya Sempet jantungan Kita dapet Trevenant Lumayan lah ya Kartu V pertama kita nih Di video kali ini juga ya Oke Jadi ini Bener-bener Last booster pack Di video kali ini ya Dan semoga Umbreon ini bawa hoki Walaupun hokinya udah keluar di awal Siapa tau Kita masih bisa dapet lagi ya Tapi lumayan banget ya Kita dapet 2 SR Dari produk ini ya Yang premium collection Untuk code cardnya Dan Kita pake 4 kartu Dan ini bener-bener Kesempatan terakhir kita Di hari ini ya Psychic Energy Let's go Hair Deer Elemental Bed Skiplume Roggenrola Berkmite Nikit Lilypup Hippopotas Oke Reverse Pump Pabu Dan kartu terakhirnya Adalah Oh Tidak Kita dapetnya Flapful yang non-ho Untuk menutup video kali ini Oke Jadi It's recap time Dan gue bakal recap Hit apa aja Yang udah kita dapetin Dari premium collection Pikachu Zekrom GX Kali ini ya Jadi kita hitnya cuman dapet 5 hit Dan kita dapet Trevenant Yang V Sandaconda VMAX Lalu kita dapet 2 super hit ya Galarian Slowking VSR Full Art Dan kartu terakhirnya ini Gokil banget sih Ini first class Dari Evolving Skies yang gold card Dan Untuk kartu terakhirnya ini Tetep favorit gue ya Untuk video kali ini Kartu promonya itu sendiri Yaitu Pikachu dan Zekrom GX Karena ini ada Pikachu nya Dan warnanya keren banget Walaupun miskat tetep ini Favorit gue untuk hari ini ya Oke guys Jadi sampai disini aja Untuk video kali ini Buat kalian yang suka sama videonya Please like, comment, subscribe Dan nyalain notification bell Buat selalu update terus Dan support terus channel ini Karena setiap minggunya Pasti ada video baru buat kalian So see you guys In the next video Bye Bye